Adakah dengan persembahan? Sekarang ini oleh Wawan dan Katie. Dengan lagu dari Gita Kutawa dan juga David, Dua Hati Menjadi Satu. Inilah dia, Wawan dan Katie. Sejak ku melihatmu, ku jatuh hati padamu. Saat mengenamu, semakin ku ingin kamu. Mahukah engkau menemani aku? Hari ku meninggal, dua hati kan bersatu. Hari ku lindah, dua akan menjadi satu. Andai aku dan kamu, bersama suatu. Saat kau menatapku, aku jadi salah tiga. Saat kau genggam banganku, berdebar-debar jantungku. Mahukah engkau menemani aku? Hari ku lindah, dua hati kan bersatu. Hari ku lindah, dua langkah menjadi satu. Ramai, ramai sekali yang suka nampaknya. Dengan persembahan Ketel juga, Wawan. Tapi adakah, and we'll see, adakah anda suka dengan persembahan mereka? Bagaimana? Suka. Sebelum saya teruskan, saya ingin mengatakan yang band yang hari memang hebatlah. Best. Satu tepukan bagi mereka. Band Pimpinan. Tentunya. Hari ini, dalam Anugerah 29, dan bagaimana? Apakah pendapat anda? Ya, Wawan. Pada saya, Wawan adalah satu-satunya peserta yang paling konsisten. Dari mula hingga sekarang. Saya rasa, Wawan selalu menunjukkan personality anda, identity tersendiri dari dulu lagi. Dan malam ini, anda menunjukkan lagi sekali. Syabas. Saya suka persembahannya, saya suka arrangement-nya. Bagus. Okey. Kati. Awak memang nampak jelita malam ini. Terima kasih. Inilah kali pertama saya melihat anda, macam nampak betul-betul macam artis. Macam dah terjadi. Okey, mungkin dari segi vokal ada sikit yang kekurangan tadi. Tapi, yang saya suka, saya melihat Kati ada confident malam ini. Bagus. Okey. Persembahan berduet tadi. Saya happy. Memang senang. Kemistrinya ada. Macam malu-malu kucing. Macam malu-malu kucing. Siapa? Malu tapi malu. Tak adalah. Saya rasa macam, Wawan tadi macam hero. Hero Hindustan. Hero Hindustan, dia kata. Bukan saya. Okey. Tapi, bagus. Kemistrinya bagus. Nyanyiannya bagus. Semua happy. Semua macam komplit. Okey, terima kasih. Adakah sebenarnya bagus juga, Osman Hamzah, pendapat anda? Apa khabar, Wawan? Apa khabar, awak baik? Baik. Wawan. Okey. Ini adalah kali pertama saya menyaksikan Wawan. Rata-rata, bila saya dengar suara Wawan, dari kualiti suara tu lah. Saya rasa awak mempunyai suara yang agak mantap. Mantap. Walaupun demikian, walaupun suara kita mantap, adekalanya kita kena jaga kita punya tonasi, kita punya nada. Saya mendengar ada sikit flat sana-sinilah. Itu yang agak menggusarkan lah. Tapi, dengan latihan yang berterusan, insyaAllah, awak boleh, kata orang tu, meletakkan diri awak, kalau suara ni kan, macam Jamal Abdillah lah. Betul. Saya rasa awak mempunyai kemantapan. Kalau you train. Kalau you train. Betul-betul. Itu dia. Untuk Wawan lah. Dan Jamal Kerdil. Itu itu. Okay, untuk Kathy. Kathy, ini adalah pertama kali saya mendengar anda menyanyi. Dan saya amat tertarik dengan suara anda. Betul? Tertarik, eh? Tertarik kerana you punya tone you tu, dia ada sikit luar biasa. Jadi, itu adalah unsur-unsur penyanyi yang baik tau. Namun, namun, namun semuanya, masih tadi saya dengar part chorus, you ada tergoyang-goyang sikit kan, ada flat sikit. Jadi, itu you perlu jagalah. Tapi secara keseluruhannya, anda berdua mempunyai potensi yang amat besar lah dalam jalan. Terima kasih. Terima kasih. Adakah anda rasakan mereka mempunyai potensi untuk teruskan di anugerah 2009 undilah mereka? Dengan kot yang terpat, kot tiga ialah Wawan. Dan, kot empat ialah Cathy. Dan sejak mereka berandang dipilih sebagai potensi paru akhir, memang sibuk sekali. Busy umat, busy man lah kan? Dan nampaknya, jalan-jalan yang padat sekali dengan pelbagai temur ramah. Semalam di JUS, interview di radio, ada sesi bergambar, sesi yang boka, koreografi begitu banyak sekali. Tetapi, buat pertama kalinya, keenam-enam pestaan anugerah telah pun berpeluang untuk bertemu dengan penyokong mereka di East Point Mall kemarin. So, let's check it out. Sabtu lepas, peserta peringkat separuh akhir pulang ke tempat mereka mula di Ujibakan, di East Point Mall. Bezanya kali ini, mereka disabut ratusan peminat yang mengikuti perkembangan mereka sepanjang siri ini. Nampaknya, mereka teruja dapat berkongsi pentas dengan artis-artis hebat, seperti Nuru, Fabulous Cat, Nyimberan Najmain, dan lain-lain. Namun, tumpuan peminat pastinya pada keenam-enam peserta separuh akhir kita. Poster mereka pun habis disapu untuk dapatkan tanda tangan yang berharga. Terima kasih telah menonton!